Hai Oke sahabat jurnal silik jadi ini terasa sangat pedas tadi langsung coba Hai di habis makan siri pinang di pasar inai tadi ah nah bibir saya sudah merah jadi ini proses makan siri teman-teman itu dicampur dengan kapur siri dan hari ini saya pindah ke lokasi berikutnya sambil melusuri apa-apa saja yang dijual di pasar Induk di pasar pasar tradisional Tanjung Selor ini sudah pasar terbesar teman-teman yang berada di Tanjung Selor dan banyak sekali penjual-penjual yang menjual makanan atau sayuran atau tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang sangat khas dan sangat berbeda-beda Oke dan hari ini saya berada di setelah menusur dimenusur di pasar Induk tersebut sini saya berada di salah satu tempat dan sini juga baik sekali penjual-penjual di belakang saya ini ada penjual ikan pedagang ikan ya pedagang ikan dan bermacam-macam di sini ada ikan lele ikan gabus dan juga ada ikan apalagi ya ada udang ada ikan muara teman-teman ada ikan laut nah di sini juga ada dan di sebelah situ juga ada teman-teman cuman saya belum masuk di situ dan saya mungkin karena di sini dekat sekali pinggiran jalan nah dan kebetulan tadi pas jalan ini saya melihat ada yang berkilau-kilau nah mungkin saya balik kameranya dulu ada ada yang berkilau-kilau teman-teman dan di depan saya ini ada ikan yang masih hidup teman-teman nah ini ikannya dibungkus seperti ini di dalam plastik mungkin kita langsung tanya sama bapaknya Halo Pak Pak Bapak lagi ladani pembeli nah ini dia teman-teman kita coba cek nah kalau mungkin menurut sahabat Jonas Rek ini ikan Apakah Apakah ikan nila Apakah ikan emas Ayo jadi teman-teman bisa berkomentar sambil berkomentar sambil menunggu bapaknya ladani melayani para pembeli nah ayo Oke waktu sudah habis dan ini adalah ikan nanti tunggu bapaknya dulu Aduh berat deh nah ini ada ikan lele kenapa nih kenapa nih Kenapa nih Kenapa nih Ikan lele ikan lele rawak ada di apa nih biara Oh ikan lele biara ya Oh buat dimakan nah cantiknya warnanya nih ini warnanya nih kalau dilihat dari coraknya nih ada yang ke kuning-kuningan ada yang mau mendekati warna oran nah ini nah ini Wow ini sayang sekali kalau dimasak nih teman-teman Aduh Aduh kita atur oke ini kalau dimasak nih sayang sekali karena dengan warna seperti ini kebanyakan kita yang sebagai hobi atau memelihara ikan ini bisa dijadikan ikan hias jadi di disimpan di aquarium sama buat ganteng iya Tan iya ada bule nah ini bapaknya oloh Pak mau nanya Pak ini ikan apa Pak ini ikan apa Pak ikan mas Pak ya Oh ikan mas teman-teman ini bapak jual Pak ya Oh ternyata ini kata bapaknya dengan bapak siapa Pak Wahar Pak Harudin Pak Pak Harudin ya Pak Rudin Pak Rudin apa Pak Harudin Oh sorry Pak Baharudin Oh ya Bapak dengan Bapak Baharudin nah jadi beliau ini menjual ikan emas ternyata teman-teman dan ini dititipi oleh sahabat Soas mungkin sahabatnya beliau yaitu titipan dari tetangga dan ini harganya mungkin berapa ya kalau di kalau ini harganya Pak kira-kira berapa Pak Rp50.000 harganya Rp50.000 wah murahnya ya kalau ada ukrium ini aku beli ini Pak cantiknya satu bungkusnya Rp50.000 yang mana punya gimana Oh Astaga Tante punya tuh kayak ya Oh dia punya dan punya tantangan nih punya tantangan nih punya tantangan Astaga kira punya bapak tuh kira-kira punya bapak nih Astaga salah salah alamat orangnya ternyata penjualnya ada ya Nah kira-kira jalan nah ini dia sahabat Jonas Rek kalau buat teman-teman yang penasaran mungkin bisa datang ke Pasar Induk Pasar Induk Tanyu Selor ini pasar terbesar yang berada di kota Tanyu Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara dan disini bermacam-macam sekali penjualnya itu menjualnya menjual sayur-sayuran atau ikan-ikan yang sangat berbeda dari pasar-pasar yang lain ini pasar yang sangat luar biasa teman-teman bisa menjual ikan mas seperti ini dengan harga yang sangat murah Rp50.000 kalau ikan mas ini kalau di pelihara semakin besar semakin besar ini dibawa dibuat bibit ini cocok teman-teman jadi kalau buat teman-teman yang hobi memelihara ikan yang punya akuarium ini bisa datang beli dengan kebetulan juga ikan mas ini juga sangat langkah kalau kita ketemu kebanyakan ikan mas ini biasanya dipiara di kolam-kolam tapi kali ini di dijual di Pasar Induk dan teman-teman bisa mungkin buat teman-teman yang ingin minat bisa teman-teman kita akan mengunjungi ke tempat baharudin oke pak terima kasih banyak pak ya oke kita mau lanjut lagi untuk melusuri ke dalam pasar ini cuacanya sudah mulai makin terik teman-teman oke saya mencoba jalan ke arah sana semoga disana ada sesuatu yang berbeda lagi teman-teman oke oke kirim 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 Terima kasih.